Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini ada yang namanya suara galaksi teman-teman atau QOL-QOL baru yang hadir di versi 2.4 So, seperti apa untuk QOLnya? Yuk simak video ini baik-baik Top up murah, aman dan terpercaya, mabarin solusinya Nih Bang Wizi kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up, masukkan UED kalian, pilih server, pilih nominal, pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya, biar kalian dapat potongan harga Lalu klik order now, tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin, lakukan hal yang sama seperti tadi, satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo, order now, dan top up kalian langsung masuk Oke teman-teman, 2.4 yang dimana ada Yunli dan March 7 Path baru ya Dan tentu saja selain karakter baru disini ada QOL atau Quality of Life baru juga teman-teman Dan penambahan-penambahan dan serta optimization ya Jadi ini ada banyak banget Oke yang pertama-tama disini yaitu optimalisasi rekomendasi relic teman-teman Yang dimana disini lebih detail lagi ya guys ya Trailblazer dapat menyorti relic dengan menekan substate yang direkomendasikan Wah jadi substate pun bisa direkomendasikan teman-teman ya Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi gitu kan untuk mikirin substate apa yang harus aku cari Seperti itu guys, selain itu saat stat utama atau substate relic dilihat merupakan stat yang direkomendasikan Maka stat yang sesuai akan disorot di antar muka stat untuk memudahkan Trailblazer menemukan relic yang lebih cocok untuk karakter tersebut Jadi seperti ini ya guys ya penampilannya tuh Oke, dan saat Trailblazer menggunakan atau mengganti relic untuk karakter urutan tampilan relic Akan secara otomatis diurutkan berdasarkan set rekomendasi stat utama dan substate dari rekomendasi relic Jadi seperti ini nih guys Ya, dan ini keren banget tuh Jadi jujur sih ini menghemat waktu banget daripada kalian nyari satu per satu ya guys ya Jadi kalian tinggal urutkan berdasarkan rekomendasi relic aja Kayak gitu ya guys Lanjut, yaitu optimalisasi sortir relic teman-teman Yang dimana disortirnya ini lebih lengkap lagi ya Dan lebih fleksibel lagi dan menghemat waktu kalian juga teman-teman Saat melakukan penyortiran kostum, Trailblazer juga melihat stat dan set yang direkomendasikan untuk karakter saat ini di antar muka sortir Jadi disini ada kelihatan nih, ini khusus buat yanking dan sebagainya Ini gambarnya emang gak kecil sih Mungkin-mudahan kalian bisa kelihatan nih ya di video ya Jadi nanti tampilannya, tampilan baru sortirnya kayak begini guys ya Terus juga di bawah-bawahnya juga nanti akan lebih lengkap lagi Dan disini kamu bisa pilih antara bagian baju atau bagian kepala, bagian tangan atau kaki Ya, pokoknya seperti itulah guys ya Penyutaran relic mendukung penyimpanan hingga 30 pengaturan sortir Trailblazer dapat menyesuaikan set relic beserta stat utama dan substate masing-masing bagian Serta menyesuaikan nama pengaturan, menambahkan sebagian favorit Dan menandakan avatar karakter untuk mempermudah pencarian Trailblazer dapat memilih salah satu pengaturan Tekan tombol gunakan pada antar muka preview pengaturan Untuk mengaplikasikan opsi sortir dalam pengaturan tersebut di antar muka sortir Nah, jadi disini bisa kelihatan ya Misalkan buat yanking ataupun buat zingdiu Jadi nanti tinggal disortir-sortir aja teman-teman Ini sangat luar biasa cepat loh guys ya Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi buat nyari satu persatu Tinggal sortir-sortir aja udah ketemu Ini menghemat waktu banget Serius deh, ini menghemat waktu Lanjut, menambahkan rekomendasi karakter untuk relic Waduh, gila banget ya Oke, untuk Kevin Corruption dan planar ornamen di SU Yang ada di bawah panduan Instrasal Peace Akan menampilkan karakter rekomendasi yang cocok mengenakan relic terkait Berdasarkan analisis mahadata Wah, mahadata dong Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi gitu kan Bingung-bingung lagi nih buat karakter siapa Buat karakter siapa tinggal di klik Lihat kayak begini nih Jadi ini relic buat rekomendasi si Anu, si ini, si Ono gitu guys ya Ya, ini gampang ini guys ya Jadi, sangat-sangat gampang lah guys ya Buat kalian yang mungkin ya pemain baru Ya, tinggal lihat aja rekomendasinya-rekomendasinya Kita lanjut Memperluas sangkupan penggunaan pandangan finaliti Oke Di versi 2.3 bagi Trailblazer yang sudah mencapai level Trailblazer level 21 Tapi belum mencapai bagian ketentuan perasyaratan Trailblazer bisa memainkan mode game permanen lebih awal melalui pandangan finaliti So, jadi untuk game-game atau event yang permanen itu Kalian nggak mesti story Ya, kalian bisa langsung nge-gasgen Pakai pandangan finaliti Nah, dari mulai versi 2.4 ini Cangkupan pandangan finaliti akan diperluas Sehingga Trailblazer akan berkesempatan Untuk memainkan konten-konten misi Trailblazer lanjutan Dan event waktu terbatas lebih awal Jadi buat kalian yang pengen mainin event permanen Nggak perlu story-story lagi Langsung gasgen aja ya Tanpa harus ribet-ribet Pilih story ini dan itu Wah, ini menghemat waktu lah Bener-bener lah ya March 7 membuka Path Hunt Nah, di sini Setelah versi 2.4 March 7 akan ada Path baru teman-teman Dan di sini kamu bisa membuka Path Hunt-nya March 7 Nah, untuk pergantian Path-nya hampir mirip Seperti yang ada di MC ya guys ya Jadi nanti tinggal ganti-ganti aja Seperti ini Dan seperti ini Oke Kamu bisa lihat kursornya Jadi tinggal diganti aja Bisa Path Hunt atau Persevation Ya, pastinya kalian sudah tahu dong cara mengganti Path Nggak perlu dijelaskan lagi ya Oke, dari beberapa QL ini sangat mantep banget ya guys ya Bener-bener mensortir atau menghemat waktu banget lah ya Ya, tadinya kita harus begini-begini-begitu gitu kan ya Yang memakan waktu lama Jadi lebih singkat dan lebih cepat So, jadi HSR ini bener-bener memperhatikan kalian gitu loh ya Dan game ini bener-bener dibikin game santai banget gitu loh guys ya Agar kita bisa menghemat waktu Dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya Seperti itu teman-teman Ya, maksudnya kalau kalian sibuk Kalian bisa bekerja Ataupun kalian bisa belajar Atau kalau kalian memang butuh konten yang lain Ya, kalian bisa explore di game HSR Jadi bisa menghemat waktu teman-teman Oke, untuk versi 2.4 ini QL-nya sangat bagus Gimana menurut kalian? Apakah QL yang sudah diberikan sudah cukup Atau ada yang kurang? Silahkan nanti komen di bawah ya Dan ya, itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye